Dan tentu saja disini Alia dan juga Eric kaget banget ya ketika di hadapannya ada Alisa Kemudian dengan wajah emosi Alisa pun menghampiri Eric dan mengetuk-ngetuk kaca Eric Kemudian Eric pun membuka kaca mobilnya dan mulailah Alisa berbicara ngelantur Dan kalian bisa lihat ya nampaknya Alisa tuh gedeg banget ya gemes banget dengan ulah Eric Apalagi sekarang ini dia bersama dengan Alia Dan nampaknya Eric tuh gak suka banget ya ketika berhadapan dengan Alisa Apalagi Alisa ini nampaknya sudah mempersiapkan kelicikan Dan tentu saja Eric tuh heran banget ya heran banget dengan Alisa yang tiba-tiba datang dan menjegat mereka Dan berkata-kata yang gak jelas Aku yang paling pintar ya Kemudian Alisa pun berkata kalau dia pikir selama ini dirinya lah yang paling pintar Tetapi ternyata Eric selangkah lebih maju Kamu memang selangkah lebih depan Dan tentu saja disini Alia tuh menyimak pembicaraan mereka dengan rada-rada bingung Ya bingung apa maksudnya Dan ternyata-ternyata disini Alisa membeberkan kebusukan Eric di hadapan Alia Bahkan disini Alisa berkata-kata dengan sangat yakin Yah dia sangat yakin kalau Eric lah yang telah membangkitkan Soraya dari kematiannya Maksud kamu apa Alisa Dan tentu saja Alia tuh heran banget ya heran banget dengan apa maksudnya Alisa Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Alisa yang berkata-kata dengan nada sinis di hadapan mereka berdua Rahasia apa yang udah dia simpan Dan akhirnya Alisa pun mengungkapkan rahasia besar yang disimpan oleh Eric dari Alia Tetapi belum sempat Alisa mengatakan dengan pasti rahasia besar itu Rahasia tentang Soraya yang dibangkitkan oleh Eric Disini Eric tuh langsung membuka pintunya sampai-sampai Alisa terjatuh Dan disini Eric tuh mulai mencurigakan ya Ya mencurigakan Jangan-jangan memang tuduhan yang dilontarkan Alisa kepadanya itu adalah sebuah kebenaran Nah tentunya kita semuanya pasti makin penasaran kan Sebenarnya Eric itu gimana sih baik apa enggak Terus sebenarnya apakah benar yang dituduhkan Alisa kepada Eric Kalau Eric lah yang telah membangkitkan Soraya dari kuburnya Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tertawan hati Simak kelanjutannya hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye